Mengapa warna daun berubah di musim gugur? Itu kata sahibul hikayat. Tapi secara ilmiah, menurut pakar botani di Taman Nasional Boulder ini, warna-warni musim gugur sudah dirancang di musim panas saat keddaunan masih berwarna hijau. Warna ini dihasilkan klorofil, pigment yang mengubah karbon dioksida dan sinar matahari menjadi gula, makanan utamanya, klorofil, punya rahasia menarik. Diperkirakan, pigment kuning membantu daun menangkap energi matahari yang kian menipis sejalan menurunnya suhu. Namun warna merah berasal dari pigment lain, yaitu anthocyanin. Semua orang tahu anthocyanin, dan itu yang membuat strawberry berwarna, dan blackberry berwarna. Tapi daun hanya memproduksi anthocyanin sepanjang musim gugur. Setelah lama, para ilmuwan menduga bahwa gula yang terperangkap dalam daun layu memicu produksi anthocyanin. Namun menurut teori lainnya, tumbuhan sengaja membuat anthocyanin sebagai semacam penampung sinar matahari. Warna yang lebih gelap akan membantu daun yang mulai layu untuk mengirim sisa nutrisi terakhir yang dihasilkan proses fotosintesis, keranting, dan akar pohon. Salah satu ilmuwan pendukung teori ini adalah Bill Hodge. Pigment kuning juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi daun, bukan hanya pada musim gugur, tapi sepanjang hidupnya. Misteri, perubahan warna daun memang belum terpecahkan sempurna. Keindahannya pun hanya bisa dinikmati dalam sekejap. Dari Boulder, Colorado, tim VOA.